Pertempuran Bukit 731 merupakan bagian dari pertempuran Yunani-Italia selama terjadinya Perang Dunia II Bukit 731 terletak sekitar 20 km sebelah utara Kleusora di Albania yang menjadi salah satu penting terkuat yang diduduki oleh tentara Yunani juga merupakan titik kunci untuk menguasai sektor tengah front Albania sehingga menjadikan bukit ini sebagai titik penting untuk direbut Meskipun berulang kali diserang dengan artileri berat namun Bukit 731 tidak pernah berhasil direbut oleh Italia dan hanya berkontribusi pada gagalan operasi primavera yang tentu saja membuat malu pihak Italia Akhir tahun 1940, Komando Yunani memutuskan untuk menghentikan serangan skala besar di front Albania Komando Yunani hanya mengizinkan operasi terbatas untuk memamankan garis-garis hingga cuaca membaik Akibatnya, selama berbulan-bulan pertama tahun 1941 pertempuran menjadi buntu Untuk mengendurkan garis pertahanan Yunani di Albania pihak Italia ingin melakukan serangan dahuluan sebelum cermat datang Kemandan tertinggi Front Albania Jenderal Ugo Cavallaro merentanakan sebuah serangan besar-besaran untuk menerobos garis Yunani merebut kembali Kleusora serta maju ke arah Leskovik dan Ionina termasuk merebut Bukit 731 yang berdiri tepat di tengah arah serangan Italia menyebut serangan ini sebagai operasi primavera dan akan dipantau langsung oleh Mussolini Total kekuatan Italia adalah 9 divisi dari Korf Angkatan Darat 8 dan Korf Angkatan Darat 25 Sementara Yunani, minus 6 divisi dari Korf 2 dan unsur Korf 1 Untuk sasaran Bukit 731, Italia menarjunkan divisi Bugli di bawah komando Brigadir Jenderal Angeli Coquarta Sementara Yunani hanya dipertahankan oleh patelawan kedua dari Rosimen Infantri kelima divisi ke-1 yang dikomandani oleh Mayor Dibetrios Caslas Yunani telah berbulan-bulan menempati kawasan tersebut dan sebagai antisipasi untuk menahan serangan Yunani telah bekerja keras membuat keupertahanan yang sangat baik Beberapa hari menjelang serangan, komando Yunani sempat mengalami masalah yaitu munculnya menolakan kehadiran pasukan ekspedisi Inggris oleh Komandan Korf 2, Letnan Jenderal Dimitrios Papadopoulos dan dua orang jenderal dari Korf 1 Padahal saat itu, Yunani-Inggris telah terikat perjanjian dalam Deklarasi 13 April 1939 di mana isinya, Inggris wajib membantu apabila ada ancaman terhadap Yunani atau Rumania Akibat penentangan tersebut, Yunani mencapai tiga jenderalnya Korf 2 kemudian diambil alih oleh Mayor Jenderal Georgios Papos Tanggal 9 Maret 1941 Operasi Primavera mulai diluncurkan Pukul 6.30 pagi, pertahanan Yunani di Bukit 7.31 dihujani tembakan artileri berat terus menerus hingga pukul 9.30 yang kemudian disusun dengan serangan infanteri di sayap kanan Dengan dukungan artileri yang tidak hancur pasukan Yunani di Bukit 7.31 berusaha keras menahan serangan Akibat dekatnya kontak senjata pertempuran tidak hanya menggunakan peluru namun juga dengan cangur senapan Dimitrios Kasslas memerintahkan seluruh prajurit untuk berdiri di tanahnya walau apapun yang terjadi Dia berjanji akan menembak dan membunuh siapapun yang mencoba mundur atau melarikan diri Akibat kuatnya pertahanan Yunani Italia kembali membombardir Bukit dengan artileri dan pembombaan pesawat Lebih dari 100.000 peluru artileri ditembakkan ke tempat tersebut Namun orang-orang Yunani telah menyiapkan pertahanan mereka dengan baik sehingga minimalisir jumlah korban Pertempuran baru berhenti ketika menjelang malam Keesokan harinya di waktu yang sama Italia kembali membombardir Bukit dengan artileri yang dilanjutkan oleh serangan infanteri di sayap kiri Italia kembali menemui kegagalan malah pun nyaris mengerobos pertahanan terdepan Italia kemudian menyerang dari dua sisi Bukit namun tetap tidak dapat mengerobos pertahanan dan justru berhasil dipukul mundur dengan kerugian yang jauh lebih besar dari hari pertama Tanggal 11 Maret pasukan Yunani melakukan serangan balik dan berhasil menjepit posisi legion ke-26 Italia serta berhasil membunuh banyak tentara mereka Pada keesokan harinya Patelion ketiga Yunani berhasil mencapai Bukit 731 yang menambah daya hantam pasukan Yunani Pada saat itu pasukan penyerang Italia hampir tidak bisa bergerak sama sekali karena kehilangan banyak prajurit Situasi tersebut memaksa Jenderal Cavallaro untuk segera menarik divisi Bugli Pasukan divisi Bugli yang telah kelelahan berusaha mundur dengan penuh darah Divisi ini kemudian digantikan oleh divisi Bari Nasib divisi Bari tidak jauh berbeda dengan nasib divisi Bugli yaitu menghadapi perlawanan berat Yunani dan kehilangan banyak tentara Tanggal 14 Maret Jenderal Cavallaro mulai menyadari jika serangannya telah gagak dan mulai melakukan upaya penarikan pasukan Tanggal 16 Maret Italia menghentikan serangan yang memberi peluang kepada Yunani untuk mengirim lebih banyak balap bantuan dan logistik serta mengubah posisi pertahanan agar jauh lebih baik Tanggal 19 Maret secara mengejutkan Italia kembali menyerang Bugli 731 Serangan kali ini didukung oleh tank dan pasukan elit arti di divisi Sina Dalam serangan tersebut Italia berhasil merebut sebagian Bugli 731 namun kemudian berhasil dipukul mundur oleh serangan balik Yunani Artileri Yunani yang tidak dinetralisir berperan penting dalam serangan balik tersebut Teng-teng Italia sudah susah payah naik ke gunung namun berakhir hancur oleh tembakan artileri Italia juga berupaya melakukan serangan ala Pansi namun tetap saja gagal Dalam 18 kali serangan Italia tetap tidak bisa merebut Bugli 731 yang dipertahankan dengan sangat baik oleh Yunani Arah pemboman artileri Italia juga kurang akurat karena tidak menyasar katuan artileri Yunani dan justru cenderung jatuh tidak terarah Walaupun memiliki keunggulan jumlah pasukan dan persenjataan berat namun tidak membuat Italia menjadi superior Sekalipun mereka melakukan serangan semacam Pansi Jepang Serangan-serangan frontal seperti ini hanya menjadi petaka buat mereka dan menambah jatuhnya banyak korban jiwa akibat tembakan penampan mesin dan tembakan artileri Tanggal 21 Maret Dusse meninggalkan markas komando pertempuran Dia merasa tertipu oleh para jenderalnya karena pasukan Italia tidak kunjung maju namun malah mundur lengkap membawa tandu Akhirnya pada tanggal 24 Maret Mussolini terpaksa mengakui bahwa hasil avansif Italia dalam operasi primavera adalah nol dan pada hari itu juga seluruh serangan Italia di karis Yunani dihentikan secara mendadak yang sekaligus mengakhiri serangan di Bukit 731 Serangan terhadap karis Yunani dan Bukit 731 tidak hanya memalukan bagi pihak Italia namun juga menimbulkan korban jiwa yang cukup besar Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 11.800 tentara Italia itu belum termasuk kerusakan-kerusakan pada peralatan tempur mereka Sementara kerugian Yunani sangat sedikit yaitu sekitar 1.243 orang tewas dan 4.116 orang luka berat Kesalahan fatal Italia di Bukit 731 adalah tidak menetralisir artileri Yunani sehingga pasukan Yunani memiliki persenjataan berat untuk melakukan serangan balik Jika terburu-buru menarik pasukan dan penghentian serangan juga cukup berpengaruh terhadap gagalnya operasi primavera Walaupun Hitler sangat kecewa dan tidak bisa lagi mengharapkan dukungan yang berarti dari sekutu Italia namun serangan Italia di Front Albania memberi keuntungan strategi sebagai invasi Jerman Penumpukan pasukan Yunani di Front Albania memberi celah lebar di front lain yang memungkinkan Jerman dapat dengan mudah menerobos melalui Bulgaria Pasukan Yunani yang sudah kelalahan tidak dapat mengirim balapan Tuhan dengan tempat waktu yang berimbas pada kegalahan mereka Ketika Jerman berhasil menduduki Yunani Bukit 731 dijadikan sebagai tempat keramat hingga dibangunlah sebuah monumen oleh militer Italia Orang-orang menyebut jika Bukit 731 sebagai gerbang panas dan perdunnya Perang Yunani-Italia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!